Kita ke informasi selanjutnya, para pahlawan olahraga yang mengharumkan nama bangsa di Ajaxi Games Filipina dipastikan akan diguyur bonus fantastis. Bagi atlet, peraih medali emas perorangan akan mendapatkan bonus 500 juta rupiah. Lalu berapa bonus untuk para atlet yang disampaikan langsung oleh Menpora Zainuddin Amali? Ini dia selengkapnya. Medali emas perorangan mendapatkan apresiasi dan perhatian sebesar 500 juta rupiah. Pengumuman bonus oleh Menpora Zainuddin Amali disambut meriah para atlet yang berjuang di SEA Games 2019. Perjuangan mereka menggondol 267 medali di Filipina mendapat apresiasi tinggi. Pemerintah memutuskan menaikan bonus SEA Games 2019. Bonus paling besar diberikan ke peraih medali emas nomor perorangan, yakni 500 juta rupiah. Sementara peraih medali perak dan perunggu nomor perorangan akan mendapatkan 300 juta dan 150 juta rupiah. Di nomor ganda, pasangan peraih medali emas masing-masing diguyur bonus. Bonus sebesar 240 juta rupiah per orang juga diberikan ke peraih medali perak dan 120 juta rupiah per orang bagi peraih perunggu. Sementara untuk atlet bergu seperti Foli Putra yang meraih emas, masing-masing mendapatkan 350 juta rupiah. Lalu peraih medali perak seperti sepak bola mendapatkan 210 juta rupiah per orang, sedangkan perunggu 105 juta rupiah. Apresiasi juga diberikan bagi para pelatih yang telah menggembleng para atlet hingga meraih medali emas, perak, dan perunggu. Bonus bagi pelatih dibagi dua. Dari pelatih perorangan atau ganda, peraih emas meraih 200 juta rupiah. Sementara bonus bagi pelatih berunggu penggondol medali emas mendapatkan 300 juta rupiah. Anggaran Kemenpora yang awalnya sekitar 55 miliar rupiah akhirnya ditambah karena raihan medali melampaui target dengan total 267 medali terdiri dari 72 medali emas, 84 perak, dan 111 perunggu. Tidak nyangka sebelumnya, maksudnya kan karena sebelumnya juga dengar karena kan ganda, dapetnya katanya kalau perorangan single kan 200, katanya kalau ganda 160, jadi naik ke 500, itu apa, sangat senang. Kaget banget, iya kaget banget. Bonus bagi atlet berprestasi diharapkan akan terus mendongkrak semangat para atlet. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.